Masa sih? Masa sih? Masa sih? Di jaman modern ini, permainan tradisional memang sudah jarang dimainkan. Orang-orang mulai beralih bermain permainan modern menggunakan media gadget atau konsol. Di antara permainan modern ini, ada beberapa permainan yang dianggap tradisional atau klasik, namun masih populer dan banyak dimainkan. Masa sih? Kalau gitu langsung saja kita simak beberapa permainan itu. Masa sih? Tetris adalah permainan jadul yang sangat populer sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an, bahkan hingga hari ini. Berbeda dengan game pada umumnya, yang memiliki desain gambar mewah, Tetris hanya mengandalkan karakter yang sederhana dan mudah diingat banyak orang. Permainannya pun tidak begitu rumit, hanya perlu memutar potongan teka-teki berbentuk balok pada layar untuk membuat satu garis secara penuh, baik horizontal atau vertikal. Semakin banyak garis penuh yang berhasil dihilangkan, maka nilai yang diperoreh akan semakin tinggi. Game ini adalah kreasi seorang insinyur perangkat lunak pecinta teka-teki bernama Alexey Pajitnov, yang bekerja untuk pusat komputasi Dorodistin dari Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet. Pada tahun 1984, ia menciptakan Tetris hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk komersial. Nama Tetris dia ambil dari menggabungkan kata latin tetra, yang artinya empat, untuk setiap empat kotak dari potongan teka-teki, dan tenis, permainan favorit Pajitnov. Permainan Tetris terus berkembang hingga mencatatkan rekor jenis sebagai video game yang paling banyak diadakasi untuk dimainkan di banyak komputer. Ada lebih dari 200 varian Tetris yang dikembangkan untuk sedikitnya 70 sistem. Mortal Kombat berasal dari arcade game pertarungan yang dibuat oleh Midway pada 1992. Biasanya permainan arcade hanya berfokus pada hal yang membuat senang tanpa menitik beratkan pada cerita. Namun, game Mortal Kombat memberikan latar belakang cerita berisi mitologi dan dunia multidimensi, membuat banyak orang tertarik untuk memainkan permainan ini. Daya tarik Mortal Kombat yang berbeda adalah latar dunia dalam game dan cerita pada masing-masing tokoh. Ketertarikan pemain terhadap biografi karakter membuat permainan Mortal Kombat fokus pada jalan cerita dan plot latar belakang karakter. Daya tarik lainnya berasal dari visual. Pada tahun 1990-an, ketika genre pertarungan menjadi populer pada permainan arcade, visual karakter dalam permainan cenderung terlihat seperti kartun. Mortal Kombat memberikan visual dalam kualitas lebih tinggi dan menyerupai manusia sungguhan. Permainan Mortal Kombat juga terkenal dengan kontennya yang termasuk dalam kategori gore. Genre yang memuat adegan sadis dan eksplisit. Terdapat fitur fatality, pilihan untuk pemain pada akhir pertarungan berupa gerakan opsional untuk menyakiti lawan lebih jauh lagi, walau health bar lawan sudah mencapai angka 0. Permainan ini pun sempat mendapat seruan untuk adanya sensor, sebab adegan dianggap terlalu eksplisit. Terlebih saat itu Mortal Kombat cukup populer di kalangan anak-anak. Pada 2008, Mortal Kombat masuk Genius World Records Gamers Edition mendapat tujuh rekor yang salah satunya game pertarungan paling sukses. Hingga 2015, franchise Mortal Kombat mampu menjual 35 juta unit game. Dan pada tahun 2023, Mortal Kombat mengeluarkan seri game terbaru yaitu Mortal Kombat 1. Masa sih? Video game merupakan suatu permainan grafis yang kini-kian populer dan banyak diminati oleh banyak masyarakat. Namun sebelum beragamnya game online seperti saat ini, terdapat satu permainan yang dikatakan sebagai cikal bakal berkembangnya video game, yaitu Mario Bros. Mario Bros adalah sebuah permainan arcade yang dibuat dan diterbitkan oleh Nintendo pada tahun 1983. Permainan ini dibuat oleh Shigeru Miyamoto. Mario Bros adalah kelanjutan dari permainan Donkey Kong dan Mario. Pada permainan ini, Mario yang bekerja sebagai tukang ledang bersama dengan adiknya Luigi harus membasmi kura-kura yang mengganggu di parit bawah tanah di New York. Mario harus membasmi semua kura-kura dengan cara menjunggirkan mereka dan menendangnya. Mario Bros versi arcade dan Nintendo Entertainment System menerima sambutan positif. Penerus dari game ini, Super Mario Bros dirilis pada tahun 1985. Pengembangan Super Mario Bros terus berlanjut sejak dirilis pertama kali. Selain itu, tim Miyamoto juga menciptakan fitur unik seperti kemampuan bersembunyi yang memberikan pengalaman baru bagi para pemain. Dari segi visual, Miyamoto menciptakan berbagai tampilan, termasuk langit terbuka dan lingkungan bawah air. Proses pembuatannya tidak melibatkan teknologi komputerisasi yang canggih, tetapi mengandalkan gambar panggung dan data yang diambil dari gambar tersebut. Peristiwa ketika Super Mario Bros pertama kali dirilis ternyata menjadi momen bersejarah dalam dunia permainan video dan masih tetap relevan di tengah perkembangan industri permainan yang terus berubah dan beragam. Hal ini terjadi karena narasi dan karakter Super Mario Bros sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengki Kong adalah salah satu permainan video klasik yang sangat populer yang dirilis pertama kali pada 1981 oleh Nintendo. Permainan ini juga diciptakan oleh Shigeru Miyamoto. Hal menarik tentang Dengki Kong adalah bahwa permainan ini merupakan rebut dari karakter Mario. Pada awalnya, Mario tidak memiliki nama dan hanya disebut sebagai Jumpman. Namun karena popularitas permainan Dengki Kong yang melambung tinggi, karakter ini kemudian diberi nama Mario. Nama Mario kemudian menjadi ikonik dan dikenal di seluruh dunia. Selain itu, Dengki Kong juga dikenal karena menjadi permainan yang memperkenalkan banyak elemen permainan yang baru. Permainan ini menggabungkan elemen platforming dan puzzle, di mana pemain harus melompati rintangan dan menghindari bahaya untuk menyelamatkan Pauline, pacar Mario, dari cengkeraman Dengki Kong. Konsep ini kemudian menjadi landasan untuk banyak permainan platformer selanjutnya. Dengki Kong juga memiliki kesan visual yang sangat kuat. Desain karakternya yang unik, dengan Dengki Kong sebagai gorilla besar yang menggulung bebatuan dan melemparnya pada Mario. Kemudian menciptakan momen aksi yang seru dan mendebarkan. Selain itu, permainan ini juga dikenal dengan tingkat kesulitan yang meningkat seiring dengan kemajuan permainan. Sehingga pemain harus semakin cermat dan terampil dalam menghadapi tantangan yang semakin sulit. Dengki Kong telah menginspirasi banyak sequel dan spin-off, termasuk seri Dengki Kong Country yang sangat sukses. Permainan ini juga telah menjadi salah satu warah laba permainan video paling ikonik dan dihormati sepanjang masa. Terima kasih telah menonton!